Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pernomontes Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Manhua Sisingji Jiwa Sun Wukong Atau The Crit Epsol Part 13 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Wukong mengajar monyet Akajiri Dan tenaganya pun menjadi terkuras Tapi tiba-tiba saja, Wukong seketika diserang secara tiba-tiba oleh Raja Monyet Kuning Di episode ini, scene diawali Wukong yang telah terkapar akibat pukulan dari Monyet Kuning Wukong pun disitu merasa sangat kesakitan Shou Liu yang melihatnya pun terkejut ketika mengetahui yang menyerang Wukong itu adalah Monyet Emas Kuning atau yang bernama Tong Am Shou Su pun disitu sangat khawatir dan berkata Monyet Batu, bangkitlah semua bergantung denganmu Para monyet putih pun juga khawatir apakah rajanya saat ini baik-baik saja Tapi Wukong pun seketika langsung bangkit Ia pun berkata, oh monyet kuning ya Yang berikutnya akan bertarung denganku ternyata adalah kamu ya Hei, kenapa kau membiarkan akak jiri kalah begitu saja? Tanya Wukong Monyet Kuning pun lalu menjawab Aku dapat melihatnya, kamu baru saja membangkitkan jiwa kera raksasa secara paksa karena kamu mencoba yang terbaik Wukong pun menyahut Gitu ya, terus kenapa? Dan sambil menatap tajam, monyet kuning pun berkata Itu artinya jiwa iblismu sudah terbakar semua setelah bertarung dengan akak jiri Monyet Kuning pun menjelaskan lagi, jiwa jahat adalah kunci untuk melanjutkan pertempuran para iblis Jika tidak bisa dipertahankan dengan stabil, kekuatannya akan cepat habis Dan luka di tubuhmu akan semakin sulit dipulihkan Kau dengan jelas dapat merasakannya Dengan kata lain, sekarang adalah kondisi terlemahmu Ia pun lalu menunjukkan senjata ruyungnya sambil berkata lagi Aku akan mengalahkanmu dengan seluruh kemampuanku Tidak ada kesempatan untukmu lagi Monyet Kuning pun lalu memutar-mutar ruyung double sticknya dengan sangat cepat Putaran itu sangat cepat seperti helikopter hingga menimbulkan angin di sekitar Dan ma'awr Monyet Kuning pun melemparkan ruyungnya yang berputar itu Wukong pun dengan cepat menangis dengan sikunya Tapi dengan cepat Monyet Kuning pun sudah melompat dan menggenggam ruyungnya lagi Dan pukulan ledakan Pemburu Jiwa Dan makdawar Seketika Monyet Kuning pun memukul Wukong dengan keras Tapi Wukong pun masih sempat untuk menangisnya Tapi tekanan dahsyat dari pukulan itu membuat pijakan Wukong pun tertekan Hingga menghancurkan tanah di situ Wukong yang masih berusaha menahan pukulan itu berkata Hei hei kau tidak tahu apa-apa Semakin ku bertarung Semakin banyak energi yang ku dapatkan Dan roh jahat akan cepat pulih Tidak mudah mengalahkanku dengan sekali serangan Tapi Monyet Kuning pun dengan tatapannya yang serius selalu berkata lagi Mati kau Sin langsung dialihkan kepada Akajiri yang berusaha sekuat tenaga untuk bangun Ia pun di situ mengumpat terus-menerus Karena ia baru pertama kalinya dicatuhkan oleh kera lain seperti ini Ia pun masih saja tak terima Dan ia bertekad untuk bertarung lagi dengan Wukong Untuk benar-benar menentukan siapa pemenangnya Dan tiba-tiba saja Akajiri dikejutkan oleh suatu Dan ternyata itu adalah kedatangan si kodok belorok Lafayette Ia di situ berkata Akajiri biarkan Monyet Kuning yang menanganinya Kau telah melakukannya dengan sangat baik Istirahatlah Akajiri pun di situ juga tak menyangka Kalau Lafayette datang sendiri ke sini Lalu seketika muncullah kodok-kodok yang sangat banyak lagi Dan dari kodok-kodok belorok itu muncullah sang iblis Buddha tua Alis Kuning Lafayette Ia pun berkata Di antara banyak iblis di jalur iblis Aku paling suka dengan kera Sekarang yang ku nantikan akan tiba Aku sudah tidak sabar lagi Dan kini Wukong pun masih saja dihajar oleh Monyet Kuning Senjata Ruyung dari Monyet Kuning pun terus saja berputar-putar seperti roda gila dan memukuli Wukong Serangan kumbu itu sangat cepat dengan pukulan yang bertupi-tupi Wukong pun hanya pasrah dipukuli Hingga akhirnya ia pun terlempar ke bebatuan Para Monyet Putih pun jadi panik Raja, dia terlihat kualahan Kita harus membantunya dan menyerang bersama-sama Tapi terlihat tangan Wukong pun terangkat dan berkata Jangan Dan tak disangka Wukong pun masih kuat untuk bangkit Ia lalu berkata Hei, dengan tongkat selembut ini kau mau mengalahkanku Benar-benar mustahil Wukong pun mengepalkan tangannya Ia pun lalu mengangkat tangannya ke atas dan berteriak Lihatlah, aku adalah raja Monyet Batu Tidak ada masalah dengan tubuhku Tubuh abadiku tak akan bisa dihancurkan Dan doang Tak disangka tiba-tiba saja Monyet Kuning pun memukul lagi dengan keras Tepat ke wajah Wukong Dan ber-ber-ber-ber Monyet Kuning pun sudah bersiap untuk menyerang Dan doang Sekali lagi wajah Wukong jadi sasaran empuk Dari ruyung Monyet Kuning Dan jder-jder-jder-jder Dan doang Tanpa ampun Monyet Kuning pun mengajar Wukong lagi Dengan bertubi-tubi hingga Wukong pun terpental Shiosu pun langsung menutup mata Karena ia tak tega dengan Wukong yang diajar habis-habisan seperti itu Shio Liu pun berteriak Monyet Batu Apa kau baik-baik saja? Dan kini terlihat Wukong pun merasa sangat kesakitan Tapi sekuat tenaga Ia pun menahan rasa sakit itu Dan dengan sisa tenaganya Wukong pun mencoba untuk berdiri lagi sambil berkata Kerat terbang Kupikir kau memiliki banyak kemampuan Ternyata Itu hanya getaran Apa kau ingin menertawakanku? Seranganmu tidak dapat melukaiku sama sekali Terlihat Para monyet putih pun panik dan khawatir dengan keadaan rajanya Dan kini monyet kuning pun memutar-mutar ruyungnya lagi Dan disitu ia berkata Seranganku memang bukan untuk melukaimu Itu hanya untuk menutup amarahmu Perkataan itu langsung membuat Wukong terkejut Monyet kuning pun berkata Raja monyet batu yang entah muncul dari mana Kau bertarung secara naluriah dengan beberapa bakat yang aku tidak mengerti Lawan sepertimu sering membuat kejutan Seperti yang kubilang tadi Aku tidak akan memberimu kesempatan Bahkan jelas sekecil apapun Menggunakan metode tongkat kerat terbang Untuk memukuli aliran roh jahat di tubuhmu dan memotongnya Jika kau benar-benar dapat dipulihkan Menggunakan energi iblis terbakar yang tersisa Itu juga akan menjadi situasi yang tidak berguna Penjelasan itu membuat Wukong sedikit terkejut Ia pun berusaha lagi untuk membakar amarahnya Ah, ayo aku pasti bisa Keluarlah, dorong ke atas Aku menemukannya dalam hatiku Seketika diperlihatkan sebuah api yang terbakar dalam sebuah tungku Tungku itu bergerak dan terus bergetar melakukan pembakaran Di suatu tempat lanjut ucap Wukong lagi Akan tetapi jarum indikator di tungku itu pun menurun drastis Dan seketika api di dalam tungku pun padam Dan kini getaran di dalam tungku itu pun berhenti Wukong pun berkata Sudah tidak ada bahan bakar Tak bisa lagi mendorong ke hatiku Dan tanpa diduga Munyet kuning atau juga disebut dengan keratong am Telah mengunci aura iblis milik Sun Wukong Dan dengan tenangnya keratong am berkata Kau sudah tidak bisa menggunakan kekuatanmu Wukong pun langsung terjatuh dan tertunduk Kenapa? Ucapnya Dan tiba-tiba saja ia pun mengangkat kepalanya lagi dan tersenyum Wukong lalu berkata Aku belajar sesuatu yang baru Kau sungguh luar biasa Melihat hal itu Keratong am pun mengatakan kepada Wukong Kalau sikap Wukong terhadap kegagalan sangatlah menarik Ia pun lalu memutar-mutar ruyungnya lagi Dan melemparkannya ke atas Cahaya yang sangat terang seperti matahari Wukong pun kaget melihatnya Hah? Apa? Ucapnya Dan tiba-tiba saja Dari cahaya itu muncul sebuah tongkat ruyung raksasa Dan jeleng Tongkat besi raksasa itu langsung menghantam Wukong dengan telak dan menghancurkan sekitar Jelas saja hal itu membuat para monyet putih pun sangat khawatir dengan keadaan Wukong Raja Dia sudah tidak sanggup lagi Ucap mereka Xio Liu dan Xio Su pun hanya tertegun melihat nasib Wukong saat ini Dan kini monyet kuning pun mengangkat tongkat besinya Dan terlihatlah kini Wukong terkapar tak berdaya Dengan hidung dan mulut yang berdarah Dan ia sudah merasa tak sanggup lagi untuk bertarung Raja Jangan mati Ucap para monyet putih Xio Liu pun melompat untuk segera menolong Wukong Tapi tiba-tiba saja Xio Liu diadang oleh Hakkajiri yang langsung berkata Kau belajarlah mematuhi aturan Dan Mati kau Teriak Hakkajiri memukul Xio Liu dengan keras Membuat Xio Liu pun mundur dan berkelantungan di pohon lagi Hakkajiri pun berkata Kalau hasil telah ditentukan Dan sambil merings ia berkata lagi Semua perjuangan tidak ada gunanya Selamat datang Dalam keputus asaan Dan grep Kini terlihat monyet kuning pun menangkap senjatanya lagi Sambil berjalan kepada Wukong Ia pun berkata Hei Raja Monyet Batu Apakah kau sudah berakhir Kau memang lebih baik dari yang kukira Dan dengan serius monyet kuning pun berkata lagi Kau ingin mengubah keadaan pegunungan monyet terbang sendirian saja Kau masih belum tahu apa yang harus kau lakukan Dan tiba-tiba saja monyet kuning pun dikejutkan oleh suatu Seketika keluarlah kabut putih yang tebal Dan dari kabut itu terdengar suara Kerja bagus dong am Kau membawanya Hal itu membuat para monyet-monyet pun jadi terkejut Apa yang sebenarnya terjadi? Kabut apa ini? Ucap mereka Dan hal itu membuat para monyet-monyet pun ketakutan Xio Liu pun disitu juga kehiranan Sosok apa yang akan datang kali ini Sedangkan dari kabut putih yang tebal itu Xio Tsok pun juga merasakan aura yang tidak asing Yaitu aura yang pernah ia rasakan saat 60 tahun yang lalu Dan benar saja Dari kabut putih itu muncullah sang iblis Buddha alis kuning Yang langsung meringis dan berkata Ini sangat menyenangkan Semua ras monyet pegunungan kerat terbang ada di sini Bukankah ini bagus? Dan sambil melorok ia pun berkata lagi Kalian akan segera tahu siapa bos di sini sebenarnya Kalian harus mengetahui bersucut kepada siapa Monyet-monyet tidak perlu lagi ribut di masa depan Tong ampun disitu hanya melirik dan berkata Buddha tua Akajiri pun juga tampak melirik Buddha tua itu Dan kini semuanya pun jadi panik dengan kedatangan Sang Raja Ketua Kegelapan Jalur Monster itu Dia itu adalah Buddha tua iblis besar alis kuning di jalur iblis Ucap Xio Liu Terlihat para warga pun panik dan bergegas mengajak semuanya untuk bersembunyi Iblis besar ini adalah salah satu dari enam yang menyerang monyet batu dahulu Ucap Xiosu disitu Dan terlihatlah Kini Lafayette pun sudah menyangking seekor monyet putih Ia pun lalu segera memasukkan monyet putih yang tak berdosa itu ke dalam mulutnya Lafayette pun langsung berkata Rasa yang enak untuk mengembalikan stamina tubuhku Ia pun lalu mengeluarkan monyet putih itu dari mulutnya dan membuangnya Dan terlihat monyet itu hanya tinggal tulang belulangnya saja guys Jelas saja hal itu membuat semuanya pun ketakutan bukan main Khususnya para monyet putih Xiosu dan Xio Liu Terlihat ekspresi wajah Buddha tua itu langsung melet-melet dan menjilat air liurnya Ia pun berkata Aku paling suka dengan gerak Tapi ketika mereka nakal Mereka harus diberi pelajaran agar mereka patuh Terlihat Dong Ampun disitu hanya terdiam saja Sedangkan Lafayette pun berkata lagi Biarkan orang tua ini melihat Kerak terbangku Apa yang telah kau persiapkan untukku Dan sambil memperhatikan Wukong Ia pun berkata lagi Dia adalah yang kau katakan ya Kerah yang baru lahir dari batu Dan Dong Ampun langsung menjawab Ya kami telah menaklukannya Kuserahkan padamu Hal itu langsung membuat Lafayette pun tertawa terbabak Hahaha Kerja bagus Dan tanpa pikir panjang lagi Lafayette pun langsung mengambil tubuh Wukong sambil berkata 60 tahun yang lalu Aku telah bertemu monyet batu yang aneh Aku benar-benar ingin memakannya Tapi aku gagal Bahkan sampai sekarang aku masih menghargainya Sudah lama aku sedih dan tertekan Keinginan dan ketidakpuasan adalah penderitaan Monyet batu yang indah Pasti sangat enak Harusku makan Dan dengan sangat bernafsu Buddha tua itu langsung memasukkan tubuh Wukong ke dalam mulutnya Sambil berkata Makanan adalah berkah Tidak boleh dilewatkan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak Alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya